Jangan bunyikan lonceng Penulis dan ilustrator Siona Pembaca Anjriani Aulia Ningrum Pengumuman itu harus ditempelkan Supaya lonceng jangan sampai dibunyikan Kalau ada yang melakukan pelanggaran Masalah yang akan dia dapatkan Lompat, lompat, lompat Ya ampun, kelinci melompat terlalu cepat Selembar kertas terbang melesat Lompat, lompat, lompat Di bawah lonceng tua, kelinci tiba Kelinci harus menempelkan pengumuman itu di sana Lompat yang tinggi, lebih tinggi lagi Apa daya? Tidak sampai juga Aduh, bagaimana caranya? Nah, ada harimau Maukah kau membantu? Tunggu, harimau ingin membacanya dulu Jangan bunyikan lonceng Bunyi pengumuman itu Kenapa begitu? Harimau ingin tahu Kelinci tidak dapat menjawabnya Tadi kertas ini ada dua Sekarang, sekarang cuma ada satu Yang satu lagi Yang satu lagi, entah kemana Padahal mungkin di sana penjelasannya Harimau tidak peduli Dia ingin lonceng itu berbunyi Tidak perlu khawatir akan ada masalah Berhadapan dengannya, siapapun akan kalah Harimau menarik tali lonceng keras-keras Kelinci pun menanti dengan was-was Ada yang terjatuh dari lonceng Ramai bunyi dengung Lompat, lompat, lompat Lari, lari, lari Harimau dan kelinci menyelamatkan diri Lebih baik kelinci dan harimau bersembunyi Demi keselamatan Kini mereka mengerti Kenapa lonceng tidak boleh dibunyikan